Ratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mendeklarasikan tolak paham Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di lingkungan kampus paham khilafah yang dimiliki organisasi HTI dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Meski telah dibubarkan pemerintah, paham khilafah yang ditularkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI masih melekat di beberapa organisasi Islam pecahan HTI. Melihat kondisi tersebut, ratusan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia mendeklarasikan tolak paham HTI di lingkungan kampus mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar bisa memilih dan memilah mana organisasi yang baik dan organisasi yang tidak. Banyak sekali organisasi yang mengatasnamakan agama tapi ada kepentingan tersendiri di dalamnya. Nah harapannya juga biar mahasiswa tahu sekarang mana organisasi yang menggunakan sayang HTI ataupun yang tidak. Kampus ini penyebaran HTI itu melalui mahasiswa melalui LDK-LDK yang ada di Kejangan oleh aktivis atau dosen-dosen yang berafiasi ke HTI. Tapi memang tidak semua LDK Indonesia ini berafiasi ke HTI yang semua. Tapi setidaknya ada beberapa LDK kampung-kampung besar yang terkoneksi ya beratasi ke HTI. Diharapkan dengan dideklarasikannya penolakan terhadap HTI di lingkungan kampus, paham-paham kilafah serta radikalisme tidak masuk di kalangan akademisi muda atau mahasiswa, sehingga persatuan dan kesatuan NKRI dapat terus terjaga sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Iwana Kurniawan, Bandung TV